Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, jadi kali ini gue bakal mainin game judulnya Lost Light Jadi ini dari NetEase Ada di Android, iOS, dan PC ya Cross platform lagi Ada 3 server yaitu Asia, Eropa, dan Amerika Utara Dan di Asia ini 66ms Ini sebenernya agak tinggi sih Kalian liat bisa kuning Kalau Eropa dan Amerika ya udah jelas lah Merah dengan di atas 2ms 500ms 50ms, masih oke lah mungkin Oke, kita langsung aja deh Enter Kita liat seperti apa game ini Oh iya ini gue mainin versi PC-nya ya Kalau versi Android-nya sih sekitar 2GB deh Kalau nggak salah Kalau PC 7,3GB gitu lah Nggak bisa pake female, ah nggak seru Belum bisa Oke, male dulu aja Wiss, grafisnya mantep juga Tapi ini untuk yang versi PC ya Pasti lebih mantep sih dibandingkan dengan yang versi mobile Muka-muka Asia aja Nickname Tapi emang biasanya game NetEase tuh rata-rata ada di mobile dan PC ya Gue yakin sih Fading City juga bakalan ada di PC dengan grafis yang lebih bagus Soalnya waktu gue liat trailernya Fading City mantep banget loh grafisnya Oh iya bagi kalian yang belum nonton Fading City Cek aja linknya di deskripsi Wah ini keren sih Jadi NetEase ngeluarin 2 game baru nih Fading City sama Lost Light ini Bisa nggak sadar dia Ada lagi di belakang kayaknya deh Lost Light Setting Kita langsung prepare aja ya Gue nggak ada helm nih Harus beli Granat semua harus beli loh Senjata juga bisa beli disini Ada shotgun Cukup mahal kalau senjata Pistol udah semua Wah ininya juga bisa beli Kita beli aja semua deh Wah bingung gue Mau main aja ribet Langsung aja move out lah Banyak bayar-bayar gitu loh Udah gue main dulu aja sekarang Gambarnya cewek Baru mulai udah disuruh bayar-bayar beli-beli apalah Nggak tau Kita coba dulu gameplaynya Oh ini lebih cepat ya Larinya Dibanding yang tadi Jadi kalau beli-beli gitu Dari awal kita udah dapet senjata Agak-agak kepay to win kayaknya nih Hardisk Hardisk Pusing juga petanya gue Gerakannya agak kaku sih Menurut gue Gerakannya agak kaku sih menurut gue God 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 Kita execute aja ya F untuk execute Nggak di bawah Wah nggak bisa Ok reload Oke berhasil extracting Begitu doang Simpel ternyata gameplaynya Baru satu lagi mapnya juga ya Ada jejak kaki Ada tuh dua tuh Oke Kita harus execute ternyata Bunuh musuhnya tuh harus di execute Nggak bisa ditembak-temak gitu ya Jadi walaupun musuh udah down Harus kita deketin Kemudian execute Nggak bisa ditembakin Jadi kayak Gears of War lah Di execute mode Kalau kalian pernah main Mirip seperti itu Cuma ini nggak ada animasinya gitu Kalau Gears of War kan ada animasinya keren Sudah penuh Sudah penuh Gue udah buru tiga Ternyata Toolbox Dan extracting kesini udah gitu doang Simple banget Oke dah segitu dulu dari gue mainin game Lost Light dari NetEase Jadi ini game cuma ya gitu doang gitu kan Lawan tadi cuma lawan 3 orang gue ya Udah gitu langsung masuk ke extraction udah selesai Jadi game kompetitif tapi super simple sih sebenernya ini Ya cocok lah buat main-main game cepet gitu Entahlah apakah kalian suka sama game ini Kalau menurut gue ini game biasa banget sih Itu aja Tapi ya kita lihat nanti lah Mungkin ada update-update yang lebih menarik kedepannya Tapi untuk sejauh ini sih menurut gue ini game biasa banget Oke segitu dulu dari gue Bagi kalian yang tertarik kalian bisa coba aja Link downloadnya ada di deskripsi Tersedia untuk Android dan iOS Size-nya sekitar 2GB untuk Android ya Cukup kecil Comment, like, share, dan subscribe channel gue Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati